Dicintai Saat Alcon Milikku Wee, ternyata ada Astrid Tiar Yosepin Panjaitan. Astrid Tiar Panjaitan Yosepin. Kembali. Astrid Tiar. Apa? Astrid Tiar Yosepin Panjaitan. Wee, dia lebih tau. Nama dia siapa? Angling Gading Gumila. Wee, bener gak? Bener. Wee, hebat lu, ding lu. Tapi tadi si Astrid bilang, katanya lu baik banget katanya. Lu selingkuh aja, dia gak marah? Gak. Gimana sih lu, ding? Tuh, tanya tuh. Lu lagian juga selingkuh, lu ketauan lagi. Lu tau gak, dia marah gimana? Dia marah gimana? Wadid! Udah, udah, udah. Padahal lu, dia jemput gua lagi selingkuh. Bungka gading. Marah gak? Minta izin lagi? Sabar, sabar, sabar. Pokoknya kita akan bongkar fakta-fakta mereka. Wah, 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 wah. Fakta! Fakta! Wah, wah, wah. Silahkan, A-A. Oke, ini dia. Wah, 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 wah. Fakta! Gading Martin dan Astrid Tiar pernah pacaran selama 2,5 tahun. Dan Astrid Tiar berselingkuh beberapa kali dengan laki-laki lain. Beberapa kali? Wow, 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 wow. Looking to visual? Wow, 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 wow. Ini tuh pra cerita. Dia tuh kalo duduknya pacar. Setianya minta ampun. Waktu sama Gading, ya gak setia lu berarti. Gue gak setia waktu sama Gading. Lu gak setia? Pengakuan yang luar biasa. Tapi Gading kan juga tau. Udah lama itu. Gue lagi makan tuh sama cowok satunya lagi. Dia datengin gue. Cuma bilang gini doang. Sob, ini pacar gue. Mamanya berkapan suruh pulang. Ayo sayang kita pulang. Iya Sob, gitu. Padahal lu lagi diner sama cowok lain. Lagi ngedate sama cowok lain. Iya sama cowok lain. Gading dateng. Gading dateng. Cuma bilang gitu doang lu bayangin. Sebaik itu dia. Terus kamunya merasa bersalah gak saat itu? Merasa bersalah. Tapi ikut Gading akhirnya? Ikut. Terus kamu ke cowok itu begini? Di mobil cuman gini doang. Kamu jangan gitu lagi ya. Aku tuh sedih. That's it. Gak marah, gak suara tinggi, gak gimana-gimana. Gak ada. Sebaik itu. Wow. 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 Fakta. Jadi fakta. Kak Gading yang jawab. Gading bilang fakta. Jadi fakta. Dia berselingkuh. Kamu cuman bilang. Udah kamu jangan begitu ya. Aku sedih. Begitu aja. Udah kayak gitu. Dan itu beberapa kali Kak Gading. Wow. B****. Hahaha. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Itu. Lu, aku tuh nyuruh Adi ya. Supir buat ngikutin gue di belakang. Nggak lagi. Dia selingkuh. Nih. Dia selingkuh. Naik mobil gue aja nyatirin supir gue. Kan supir gue pasti laporan. Lu gimana sih lu? Lu. Lu kan selingkuh yang kedua. Yang dijemput di Keman itu. Eh. Lagian lu mak. Udah selingkuh. Pakai mobil dia. Pakai supir dia. Ya gimana gak laporan kan bosan gua. Iya. Soalnya gak akan tahu. Padahal gue udah sogok si Adi supaya diem aja. Ya sogokan lu kurang gede berarti. Jadi. Dia tuh. Kalau lu selingkuh cuma gitu doang dia. Enggak selingkuh yang si Adi itu yang kedua. Ya Allah dua kali. Totalnya berapa kali? Banyak. Kali. Lima. Lima kali selingkuh. Ketahuan. Dua ketahuan. Tiga enggak. Si Gading pernah selingkuh enggak? Tiga. Ya Allah Gading. Gading gue ngapain lu. Baik banget ya sama A-A-A. Gading tuh baik banget. Baik banget. Samping baiknya. Dulu tuh gue sebel kan. Karena cewek-cewek yang syuting bareng dia. Atau yang gimana sama dia tuh suka salah persepsi. Karena baik banget. Misalnya mau searah-searah gontrin. Kan gue marah. Ngapain sih lu kayak gitu-gitu. Jadi. Dari situ dia nurut. Ya udah gak kayak gitu lagi. Gitu. Wow. Apakah benar Astrid Tiar berselingkuh? Pernah? Waktu sama Gading dengan pemain basket? Wow. Wow. Fakta. Looking to visual. Astrid. Wow 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 wow. Fakta. Atau. Dusta. Enggak enggak enggak. Main bola pemain. Bukan pemain bola sih. Dia bukan atlet. Dia memang suka kan sama. Dulu kan Gading kan di Atma. Selingkuhan gue tuh di Parmat gitu. Ternyata di hari Selasa itu. Anak Atma mau. Mau tanding sama anak. Jadi gue udah dateng nih ke lokasi. Terut gitu. Terus udah gitu. Terit. Aku nanya pacarku ini dong. Yang pacar kedua. Lawan siapa hari ini? Anak Atma. Anjit Gading. Gue kawat. Pulang 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 pulang. Apa sih? Ini pacar. Yang itu selingkuhan. Pulang. Nanya sama selingkuhan gue gitu. Nanya sama selingkuhan gue. Hari ini lu tanding sama siapa. Atau anak Atma. Kan dia timnya Atma kan. Gue pulang. Sempurna pura sakit. Panas. Gitu. Tapi ketauan juga. Kau dimana sih dik? I have my sources. Asik. Kalo orang baik tuh ada aja berita nyampe. Berarti fakta. Fakta. Berarti Gading selalu berseteru dan bersaing dengan pemain bola basket atau bola asap. Makanya udah Kak Gading 2021 belajar basket. Biar gak kalah lagi. Gak cocok gue. Ini dia. Wow. Fakta. Seorang Gading Martin pernah berbuat salah. Sampai-sampai pernah hujan-hujanan dari Senayan ke Selipi. Ada rumahnya Astrid di Selipi. Dia cuma mau minta maaf jalan kaki dari Senayan ke rumahnya. Wow. Fakta. Looking to visual. Oh my god. Lu tanya dong kenapa gue berantem pada saat itu gara-gara apa? Kenapa? Kenapa lu berantem sampe dia mau jalan hujan-hujanan dari Senayan ke rumah lu dan minta maaf? Dia ***. Dulu PDKT sama cewe banyak. Lu PDKT. Gak sebelum gue. Sebelum gue jadian. Ini udah jadian belum? Udah. Cuman gue deketin cewek. Pas gue lagi deketin cewek. Terus? Terus contohnya besoknya gue kenal Astrid juga. Akhirnya gue ee... Terus gue hampir lebih... Oh ya kayaknya gue Astrid ya. Tapi dia tau gue deketin yang satunya lagi. Tapi kan belum pacaran. Iya. Kan belum pacaran. Desa-sa aja. Belum pacaran. Boleh itu dia tau. Wah! Semua orang-orang dibantingin lagi. Bukan. Jadi gara-gara itu gue pake mobil dia. Terus mau minjem. Kan dulu gue belum punya mobil. Ternyata di selipan kan pintu-pintu mobilnya. Yang disini tuh selipan itu tuh ada foto polaro. Zaman dulu dia sama cewe itu. Halo boleh tau siapa cewe nya? Artis juga. Iya amat. Jangan-jangan dia berkeluarga. Kalau gitu sekarang kita reka adegan. Pasaran. Ceritanya. Ceritanya. Sama kita juga syutingnya. Siapa? 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 Cewe nya? Siapa? Reva Lina. Ah Reva Lina. Reva, Reva dulu. Oh Reva Lina. Eh kak Reva. Jadi betul gue kenal sama Reva. Cantik lagi. Cantik lagi. Cantik lagi aduh. Besoknya gue ketemu dia. Lu udah kenal sama emak nih sama adenya ya kan? Cuma kan sama Reva beda sama emak. Jadi kayak gara itu. Iya makanya gue pilih lu. Tapi ke atlet. Lenggul waktu itu. Coba sekarang direka adegan cerita di mobil. Gimana kejadiannya terus gading. Oh enggak dia di rumah. Dia di rumah. Gue di rumah. Gue pelang suti, sedirian. Oh yaudah kita rake adegan. Ujan-hujanan. Gak pake bayu. 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 Gua lari nih. Eh, kamu lupa bawa sesuatu. Apa tuh? Gau rosario. Dia selalu bawa rosario. Hebat yah. Ah. Dewa banget nih. Acaranya bisa kelar belum nyampe rumahnya nih. Ini hujan. Cinta hujan. Aa jadi hujan. Lu apa voice-over lu waktu di jalan apa? Hah? Yang kan? Ini kan lu ini ya? Gue tiap ada orang-orang di halte, tiap ada gue buang muka ke kanan. Oh iya, aku kenapa ini? Malum kan dulu kan belum jaman masker. Oh iya, iya. Set jalan, terus di hati lu apa? Ya pokoknya, pokoknya gue, nah resenya ya walaupun gue gitu, kenapa gue pingin ya? Yaudah, aduh mudah-mudahan gue di maafin ya, gitu. Ada kan lu gak salah waktu itu kan? Iya. Bodoh banget ya. Hahaha. Coba anggap. Lu udah jalan, capek-capek ke rumahnya. Udah nih, nyampe depan rumahnya, udah ngos-ngosan. Udah gue gini doang duduk di atas gini. Ya ampun, yang bukain pintu tuh siapa, Kak? Yang bukain pintu siapa? Maknya, pertama maknya tuh. Ibunya, ibunya Astrid, ibunya Astrid, ibunya. Gak dingin. Ada anjingnya gak nih, kalau ada nih gue siap. Ya ampun. Ya, gue baru manggelin Astrid. Segera? Nagading? Apa? Nah, Gading ngapain hujan-hujanan? Astrid marah sama aku, Tante. Ya ampun, emangnya kamu ngapain, Astrid? Gak tau, udah aku sama Tante aja lah. Eh? Yaudah, bentar. Tante panggilin ya. Panggilin. Astrid, itu ada pacar kamu. Oh iya, oke. Gading Martin. Gading Martin? Usir dia mah. Hah? Kesian, itu hujan-hujanan. Kamu ngapain? Terus cerita dong, aku jalan tau. Aku jalan tau, lari tau hujan-hujan. Ya ampun, langsung. Ya terus gue angkat, gue peluk. Wah gitu lah. Oh langsung dipeluk tuh kali. Iya, dipeluk langsung dimapin. Dipeluk, dicium juga. Langsung dimapin, terus dianterin pulang. Eh, dianterin ke mobil itu lagi sama dia. Gue bikinin makanan dulu. Baik gak? Baik gak? Gitu. Udah aja, gak ada marah-marah lo yang harus dimapin. Enggak. Biasanya cewek gitu, ah. Kalau udah disanterin ke rumah, itu pasti luluh hatinya, ah. Tapi ya begitulah kisahnya mereka, waktu mereka dulu, masa lalu. Sekarang kan juga Astrid udah punya. Keluarga. Keluarga. Gading juga. Aduh Gading gak punya keluarga ya. Punya. Keluarga punya. Maaf ya. Enggak, coba ngomonginnya. Iya kan Astrid, sekarang udah punya keluarga. Itu kan bahasa gitu. Kalau ke Gading ngomongnya apa? Sekarang Gading udah punya. Ah. Udah punya anak. Punya anak. Tapi gak ada pasangan. Tapi. Ya Allah. Gak usah disini-siniin. Oke. Kalau gitu sekarang kita gak sedih. Tapi kita ada bintang tamu selanjutnya. Yes. Seorang wanita yang banyak berubah. Dan juga kisah hidupnya juga sama. Naik turun, naik turun. Kemarin ada permasalahan juga. Lagi rame-rame. Wah, lagi viral. Lagi viral. Kita bagikan. Ini dia. Kartika Putri. Zahkia, Zahkia. Benarikur pasir tenang. Zahkia, Zahkia. Wah. Wah. Halo. Halo. Ini yang datang ke Kartika Putri. Suaranya. Lagunya Zahkia, Zahkia. Zahkia, Zahkia. Zahkia, Zahkia. Zahkia, Zahkia. Mana Kartika Putri? Sehat? Omgila sehat dong. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu di rumah. Dan dari kita semua. Yang ingin ditanyakan sama Kartika Putri. Kalau tadi kan Astrid udah ditanya. Tentang masa lalunya sama Gading. Kalau ini kita akan membicarakan masalah yang sekarang terjadi sama Kartika Putri. Apa itu? Jangan kemana-mana. Tetap di Okebos. Tidak, Bos. Tidak, Bos.